Sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada... Suatu keluarga ditemukan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan di Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah. Pelaku diduga merupakan anak kedua dari keluarga tersebut. Pelaku memasukkan racun pada teh dan juga kopi untuk kakak, ayah, dan juga ibunya. Dikutip dari Tribun Jogja, ketiga korban adalah AA 58 tahun, HR 54 tahun, dan DC 24 tahun. Kapolres Tama Gelang, AKBP Mohamad Sajarot Zakun menjelaskan ketiga korban ditemukan tewas di kamar mandi. Polisi menyebut ketiga korban meninggal seketika setelah meminum teh yang diduga telah dicampur oleh racun. Hingga kini polisi masih menyelidiki jenis racun yang dipakai oleh pelaku. Seusai mencium kecurigaan dari tewasnya satu keluarga tersebut, kepolisian kemudian mendalami keterangan Dede yang berusia 22 tahun, yang kemudian ditetapkan bahwa Dede adalah pelaku dalam pembunuhan satu keluarga di Magelang ini. Dari pemeriksaan, Dede mengakui telah membubuhkan racun pada minuman keluarganya. Ia bahkan mengaku sengaja menaruh racun tersebut karena sakit hati terhadap orang tua dan juga kakaknya. Selama ini, Dede mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya pensiun. Sementara kakaknya tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut Kapol Rels, sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Hal ini yang membuat pemasukan keluarganya bersumber hanya dari uang Dede. Meneruskan tadi kata Pak Dires, saya bicara tentang korban ya hubungannya apa dan jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar dan setelah kita otopsi semua, dia meminum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu jet beracun. Dan dari organ-organ, dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium florensi. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena jet yang beracun. Itu ketiganya sama, Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa, Bu, yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Kalau ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Jadi selesai lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadernya, Bu, kadernya dari apa? Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.